Para petugas pemakaman di TPU Rorotan, Celincing, Jakarta berjibaku memakamkan jenazah. Jenazah COVID-19 juga masih terus berdatangan. Sejumlah eskavator pun dikerahkan guna mempercepat proses penggalian makam. 46 jenazah COVID-19 yang telah dimakamkan di TPU Rorotan. Namun jumlah ini mulai menurun dibandingkan pekan lalu, di mana rata-rata jenazah COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan ini bisa mencapai 200 jenazah setiap hari. Sudah 3 hektare lahan di TPU Rorotan yang dimanfaatkan dengan kapasitas mencapai 7.200 petak. Nantinya lahan makam di TPU Rorotan akan dimatangkan hingga 10 hektare, dari total 25 hektare lahan yang tersedia.